Halo Magenters, kali ini tim Magenta Inspirasi sudah ada di markas usaha FCK Corporation dimana salah satu ownernya ini pernah menjadi narasumber di channel Magenta Inspirasi nah kali ini tim Magenta Inspirasi akan mengulik kisah jatuh bangun beliau dalam membangun FCK Corporation seperti apa kisahnya? yuk langsung aja kita tanya-tanya sama beliau Halo Mas Bagas, gimana kabarnya? oke Magenters, kali ini tim Magenta Inspirasi sudah bersama dengan salah satu pengusaha muda inspiratif beliau usaha di bidang apa? nanti kita akan tanya-tanya, yuk Mas kita langsung aja Halo penonton setia channel Magenta Inspirasi yang telah menunggu-nunggu konten inspiratif dari channel Magenta Inspirasi kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yang bisa dibilang telah sukses melalui jatuh bangun dalam membangun bisnis seperti apa kisahnya? mending kita langsung aja kenalan sama beliau silahkan perkenal dulu Mas siapa namanya terus usahanya di bidang apa kan kali aja ada penonton yang belum tahu meskipun sepertinya sudah besar gitu di wilayah sini siap baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi atau teman-teman yang melihat video ini selamat malam juga karena bisa jadi malam nama saya Bagas lebih tepatnya Bagas Alipat Panggirita Purwateksa saya nggak tahu itu nama artinya apa pokoknya intinya teman-teman biasa yang manggil aku Bagas saya lahir asli kediri 2 Mei 97 jadi bisa dikatakan video ini di take kita atau saya pribadi itu usia 24 tahun mbak secara bisnis atau usaha lebih ke bisnis cemilan atau permicinan Indonesia ya teman-teman banyak bilangnya kayak gitu ada macam-macam brand yang kita kelola dengan totalnya ada 12 brand terus masing-masing ini salah satu dari 12 itu di Jalu itu jamur crispy sang dewa itu kripek pisang kiron makaron itu makaroni terus tela sparta itu kripek tela dan juga suge itu usus crispy jadi dan berbagai macam brand yang lain kurang lebih seperti itu mbak yang menjadi brand andalan yang mana nih mas semua ini brand andalan semuanya brand andalan karena sebenarnya saya nggak terlalu ngangkat personal branding saya kalau teman-teman lihat di Instagram saya at Bagas Alipat ataupun di Facebook Bagas Alipat Panggirita Purwateksa desain itu aku jarang upload entah itu di feed ataupun story karena memang sengaja nggak mengangkat si personal brand begitu pun di perusahaan brandnya kan biasanya ada corporate brandnya yang diangkat nah saya pun juga nggak terlalu ngangkat corporate brand kita yang kita angkat itu produk brandnya makanya biasanya orang taunya ya sang dewa taunya ya Jalu taunya ya FCK taunya ya kiron makaron taunya ya suge gitu ya dan berbagai macam brand yang lain dengan karena setiap brand itu ya punya tokohnya masing-masing punya personal brandnya masing-masing misal Jalu dengan Mas Aptwari sang dewa dengan Kang Dewa kiron makaron dengan Mas Ricky Harun kayak gitu mbak oke nah Mas Bagas ini kan pengusaha muda ya bisa dibilang pengusaha muda gitu lah nah untuk mendapatkan titel pengusaha muda itu di usia berapakah Mas Bagas mulai membangun bisnis cemilan ini dan motivasi terbesarnya apa gitu lebih tepatnya kan 17 tahun ya waktu itu jadi ini sebenarnya fase peralihan sih kalau Kang Dewa bilang kan ada fase sofa marwah kan ketika sofa marwah jadi ketika Ibunda Siti Hajar terus gendong Ismail kan harus berlari kan dari sofa ke marwah buat nemuin jam-jam ya buat keluar jam-jam ya nah di episode kita di episode kami di sofa marwah itu itu di episode usia 16 ke 18 tahun di usia 17 itulah fase peralihan jadi di usia pra 17 itu kan bisnisku selesai semua nih mulai multi level, money game, forex, tanda ketip judi online juga dan semacamnya terus pokoknya jauh dengan namanya keberkahan pokoknya intinya hajar boleh cuan cuan dan cuan nah di pasca 17 atau saat peralihan 17 ke 18 dan sampai sekarang inilah fase yang cemilan ini sebenarnya jadi way terbesar ketika Mbak tadi tanya kenapa kok bisnis 9 ya karena ini jelas untuk awalan dulu ini buat nutup utang si investor ketika aku bermain di money game multi level dan kawan-kawan sebelum 17 tahun itu nah setelah 17 tahun itulah ini bisnis 9 jadi bisa dikatakan dalam berapa tahun ya sekarang? itu mulai 7 tahun ya? mulai tahun berapa ya? kalau itu 17 sekarang 24 kan? kalau itu ya 6-7 tahun jadi kurang lebih kayak gitu nggak mikir sekolah itu masih 17 tahun? biasanya orang-orang main gitu ya main terus bersenang-senang sekolah ujian gitu nah uniknya kan disitu jadi saya kan memulai jualan bukan bisnis ya jualan yang bener-bener selling beneran direct selling beneran ketemu sama orang ketemu sama end user langsung itu kan sebenarnya dari usia berapa yuk? MTS kelas 3 SMP kelas 3 usia berapa yuk? usia 15 ya 14-15 ya jadi SMP kelas 3 udah beneran jualan tapi belum tahu tentang sektor produksi gitu ke lo latin rekrutin itu nggak tahu pokoknya ini nyales gitu loh pak cuman waktu itu kan namanya reseller terus ada multi level kita kan jadi agennya dan semacamnya jadi kalau dibilang tadi apakah nggak mikir sekolah jawabannya bisa dibilang enggak karena udah dari kelas 3 SMP udah secara 24 jam waktu dan 100% otak gitu ya 90%nya fokus ke jualan 23 jamnya fokus juga jualan jadi waktunya memang kalau aku berprinsip ketika teman-teman yang lain mungkin di usia saat itu jangan sampai aktivitas sekolah kita ganggu aktivitas eh kebalik deh jangan sampai aktivitas jualan atau apapun itu ganggu aktivitas sekolah dan aku kebalikannya jadi jangan sampai aktivitas si sekolah ini mengganggu bisnisnya mengganggu bisnis karena emang tujuannya disitu katanya pernah terjun di MMM ya nah itu gimana ceritanya mas MMM itu sebenarnya money game jadi sebelum itu di multi level dulu nah ketika setelah multi level tanda kutip dengan multi level yang legalnya nggak jelas akhirnya fase selanjutnya di money game itu saya pakai istilah fase ya karena teman-teman saya yakin yang nonton biasanya itu sekarang dalam keadaan bangkrut dalam keadaan punya hutang dalam keadaan keluarganya berantakan nah itu mindset-nya mindset fase aja karena kalau ini adalah ujian nanti ketemunya kan tambah berat kan tapi kalau fase pasti ada fase bahagianya gitu loh pasti ada fase oh setelah ini kita mesti ada pelanginya gitu loh masih pun nggak ketemu pelangi mungkin ya kok tetep mendung masih nggak ketemu pelangi-pelangi ya pokoknya ini anggaplah fase gitu loh nah sama fase MMM fase money game itu fase yang ngajarin kita itu apa ya 2014 ke 2015 kenapa sebabnya kok ikut diajakin sama teman waktu itu teman ya bilang mas ini daripada anda jualan di multilevel dengan produk yang nggak jelas legalitasnya hajar beli aja disini ada money game namanya MMM sebenernya banyak mbak 2014-2015 itu nggak cuma MMM tok ada namanya S3 ada namanya Voxys ada namanya Dream for Freedom itu ikut semua? ikut semua nah yang terkenal itu MMM makanya biasanya teman-teman yang tak ceritain ya MMMnya karena tak ceritain yang lain biasanya itu singkat-singkat semua cuma 2 bulan 3 bulan MMM itu sampai 6 bulan 6 bulan itu termasuk lama loh bagi fase money game gitu ya karena itu kan perputarannya dari member-gate member kita nggak naruh uang 10 juta 30 hari lagi dapat 3 juta kita naruh uang 100 juta 30 hari lagi dapat 30 juta kan gokil ya kita nggak perlu kerja kita nggak perlu magang gitu ya kita nggak perlu ngapa-ngapain dapat uang cuy apalagi di usia saat itu masih 16 ke 17 tahun kan eh sebodoh amat ya tentang tentang asal-usul duitnya asal-usul duitnya yang penting kita terbayar dan kita kita bener-bener dapat dapet cuanya masuk rekening ya wis hajar beli nah sayangnya saat itu aku rekrut orang gitu loh kalau dulu aku main sendiri alias modalku tak puter-puter sendiri gitu ya dapet uang-dapet uang sendiri sepertinya nggak nggak dikejar-kejar investor gitu ya tapi sayangnya waktu itu ya bukan sayangnya sih serunya saat itu ini ketemu kan ada si males ketemu sama si culas kan jadi cocok ya kombinasi yang yang luar biadab ya jadi si males itu mereka yang punya uang tapi mereka males bekerja cuma pengen dapet profit itu nah kita ini ada sistem akhirnya wis lah tak cobain dapet ilmu dari multilevel yang rekrut orang tak coba rekrut gitu tak coba rekrut investor ya wis akhirnya dapet investor-investor itu ya wis tak puter uangnya mereka tak kasih 10% dari 30% saya dapet 20 mereka dapet 10 gitu nah itu ternyata berjalan cuma nggak sampai sebulan kan gokil ya hilang itu uang apakah itu jadi asal-muasal utang yang menumpuk banyak gitu total kan di total downline saya lupa berapa orangnya cuman lebih dari 20-an orang tapi 20-an orang itu ngulungnya gede gitu mereka rekrut downline lagi di bawahnya dan kalau di total ya 1,3 miliar itu lumayan ya di umur berapa punya utang 1,3 miliar makanya tadi saya menyebutkan bukan hutang sebenernya karena hutang itu kan asumsi orang saya ngambil uangnya dari orang-orang itu terus kita ambil uangnya kan entah itu buat kebutuhan pribadi ataupun bisnis itu hutang nah itu kan enggak uang-uang itu kita yang ngumpulin terus uang itu kita store kok si websitenya ini ya si upline dan semacamnya ini hilang cuy kan gokil ya jadi masih bisa tertawa ya hilang itu ya sekarang mbak kan sudah lunas jadi waktu itu ya gelap ya dunia kan jadi ya ya hilang gitu kita cuma perantara tapi mereka kan bodo amat tentang ini mereka ya pokok aku nyetor uang ke bagas A4 gitu kan baik offline maupun online investor neror kurang lebih kayak gitu nah kan punya utang berapa? 1,3 miliar 1,3 miliar nah pernah enggak sih menyesali keputusan untuk merekrut investor dan join ke money game itu di titik itu waktu itu kalau saat itu jawaban realistis ya menyesal cuman kalau ditanya sekarang apalagi sudah clear semua jawabannya malah harusnya tak ulangi dan lebih gede lagi gitu ya terus pas waktu itu Mas Bagas nyalain keadaan atau tindakan apa sih Mas yang dilakukan dengan utang yang lumayan itu serunya lagi aku nggak nyalain orang lain nggak nyalain keadaan apalagi nyari alasan jadi waktu itu ini udah udah dapet dapet apa ya dapet ibroh keilmuan dari upline sebelumnya jadi waktu di multilevel itu kan kita diajarin 7 pasal 7 pasal wajib kalau Pancasila kan ada 5 dasar Pancasila kan yang biasanya anak SD kan harus hafalin setiap pagi dan semacamnya meskipun prakteknya susah gitu ya sampai gurunya pun aku yakin juga nggak bisa praktek tuh amalan-amalan di Pancasila di pasal di multilevel itu kita diajarin 7 pasal 7 pasal itu mau macem-macem tapi yang tak inget betul di pasal pasal pertama apa itu? pasal pertama itu kita wajib berpikir positif berkata positif sama bertindak positif itu mungkin alibinya si upline ketika nanti ada kasus gitu ya sama donen-donennya disuruh itu tapi itu betul-betul dapet dapet ibroh manfaat karena ketika kita mencoba menghafal dan meraktekin itu itu bener-bener impactful bahkan sampai sekarang jadi usia waktu itu kan masuk multilevel usia berapa yuk? ya usia ketika si otak belum terlalu mikir lho jadi usia 15 kan masih mencari-mencarinya ya wes ikut di multilevel itu sama apa yang di 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 doktrin ya biar seru kan di doktrin dengan berkata positif bertindak positif dan bermainset apa berperilaku positif juga tiga positif ini harus dilakukan itu di pasal pertama jadi misal nih ini pakai studi kasus waktu multilevel dulu misal multilevel kan kalau teman-teman tahu kita dapat uangnya dari prospek kan iya dari member join terus kita prospek kan atau saat ngelola biasanya ada briefing atau leadership kan namanya home meeting dan semacamnya nah itu misal nih aku pilek mbak pilek kan suatu hal yang wajar ya orang aku yakin saman pernah pilek temen-temen juga pernah pilek kita bilang ke upline mas hari ini aku izin ya gak bisa presentasi gak bisa prospek orang kenapa mas kok izin terus aku jawab sakit mas pilek kan wajar ya ketika kita bilang gitu itu aku dapat punishment loh cuman gara-gara ngomong pilek karena itu udah tergolong berkata negatif padahal harusnya kan itu hal yang netral enggak positif dan juga enggak negatif orang sewajarnya manusia udah bilang sakit itu hal hal yang netral ya tapi itu itu udah masuk karena hal negatif terus gimana solusinya ya kita tetap harus ngomong positif misal coba diganti guys kalimatmu dengan jangan ngomong pilek tapi ngomong aja mohon maaf mas saya izin hari ini sebabnya apa ya bilang aja badan butuh di chest atau diubah lagi butuh istirahat agar besok fit kembali itu kan lebih lebih positif lebih berkata positif itu hubungin nanti ke mindset lebih kita berfikir juga positif dan perilaku kita perilaku positif enggak ketika sakit enggak tidur ya seolah orang sakit tapi ini karena kita udah ngucapin kita istirahat agar besok fit lagi ketemunya ya enggak sekedar duduk diem mimpruk ya seperti halnya orang sakit ya kita tetap aktivitas normal cuman enggak se enggak segede atau enggak se intens ketika kita sehat kan gitu kan nah itu yang kita terapi di perusahaan kita sampai sekarang jadi ketika teman-teman misal mas aku kok sumu banget ya misal AC ini enggak nyala diganti ya akhirnya kalimatnya karena kalau di tempat kita tak kasih punishment juga oh gitu di tempat kita ada skipping kalau dulu kan punishment upland ku dipotong gaji waktu itu nah sekarang di tim kita mulai produksi packing teman-teman goreng di belakang atau tim CS yang di kantor ketika dia bilang mas sumu mas panas terus mas wifi-nya lemot mas listriknya mati itu metro semua loh kalimatnya harusnya loh tapi mereka dapet punishment disini coba diubah misal gini mas panas diubah langsung ya loh langsung fokus solusi gitu loh mas tolong AC-nya dikencengin mas kok sumu biangat sih produksi mas tolong kipas anginnya dikencengin mas kipas anginnya dihadapin ke saya itu langsung solusi loh panasnya ya selesai dia langsung kembali aktivitas normal misal wifi-nya lemot tinggal bilang mas wifi-nya dikencengin lagi mas bulan depan dikasih dikasih paketan yang lebih kenceng itu langsung fokus solusi jadi gak ada masalah gak ada masalah kan akhirnya sih bener jadi akhirnya sebenernya ujian 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 itu sebenernya masalah itu sebenernya gak masalah masalah itu jadi masalah ketika kita salah merespon masalah akhirnya jadi masalah ya tadi misal AC-nya kurang dingin terus kita meresponnya dengan mas kok sumu banget sih mas kok panas banget sih mas padahal kita ada opsi lain loh bilang mas AC-nya tolong dikencengin 16 derajat gitu loh dikencengin full gitu loh itu kan lebih fokus solusi nah balik lagi ke pertanyaan tadi apakah dalam keadaan itu kita nyalahin keadaan banyak alasan jawabannya akhirnya nggak boleh karena udah udah sejak awal udah terdidik ini bakal dapet punishment gitu secara mindset gitu apapun mes apapun karena udah terdidik kayak gitu makanya ketika ini di di tip asal perusahaan pun tak terapkan tak terapkan itu saya bilang ke tim kalau sampai ketemu saya yang meluh atau salah ya nyalahin kalian nyalahin keadaan saya skippingnya tiga kali lipat di atas kalian tak gitu kan karena saking tanda kita pedenya bahwa kita bahwa kami udah secara secara usia 14 tahunan kita udah terdidik secara secara disiplin banget lah wong saman misal mas hujan hari ini itu netral loh mbak itu saman dapet punishment loh potong gaji loh kan langsung solusi langsung solusi sebenernya kita boleh memilih hal itu tapi akhirnya kan kita nyalahin hujannya iya sebenernya padahal kan tinggal ngomong mas aku butuh grab atau males mantelan gitu ya males mantelan mas aku butuh anggaran buat nge grab gitu ya itu sebenernya si perusahaan juga nggak apa-apa loh nge grab pirosi gokar pirosi daripada kita nggak masuk karena hujan atau daripada kita terlambat akhirnya mempengaruhi pekerjaan karena hujan mending kan kita bilang ke atasan aja bahwa misal listrik mati gitu ya mereka tinggal bilang di tempat kita mas beli jensat selesai langsung beli bukan solusi kan atau nggak harus beli bisa minjem kita makanya jadi nggak nggak jadi hal-hal kayak gitu itu sebenernya kan di mental kan kalau orang bilang kan ada fixed mindset sama growth mindset tapi kalau menurutku biar lebih mancep gitu ya ada mental pemenang sama mental pecundang gitu ya jadi ketika ketika orang yang ngatain keadaan alasan dan orang lain bahkan ya dari situ kita udah udah nembak mentalnya mental pejundang gitu dan itu yang secara tim harus tak keluarin harus tak apa ya dekat jadi menurutku nggak se value orang yang udah nyalahin keadaan nyalahin orang lain dan semacamnya kayak gitu nah di usia segitu pikiran positif apa yang bisa dibangun gitu dengan keadaan kayak gitu ya terus nggak punya anak yang menuntut untuk anda bukan bapak saya ya terus nggak punya mertua yang menuntut untuk ikip ya anak kuleng dan semacamnya jadi ya itu yang harus kita syukur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati